Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kijau kita berjumpa lagi masih bersama channel Arifin AKR pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengobati burung serindit yang sakit nah ini salah satu contoh ciri burung serindit sakit ya teman-teman cirinya biasanya nampak bulunya menggelembung atau menggembung atau embalon kemudian burungnya tidak aktif bergerak nah kemudian nafsu makannya turun ya teman-teman nah dengan kondisi ini maka burung juga jarang atau tidak berbunyi nah bila tidak diantisipasi atau tidak diobati maka burung serindit bisa mati penyebab burung serindit sakit dengan ciri seperti ini biasanya karena cuaca sering hujan ya teman-teman intensitas hujannya tinggi kemudian jarang ada panas, jarang dijemur nah ini biasanya akan burung serindit menjadi sakit seperti ini nah untuk mengobati hal ini maka kita ada beberapa tahapan dan beberapa cara kombinasi ya teman-teman apabila gejala sakitnya masih ringan baru diketahui satu hari maka kita bisa menyediakan pengobatan sederhana dan semi tradisional teman-teman teman-teman bisa menyediakan sirup nah kemudian teman-teman bisa menyediakan madu dan teman-teman bisa menyediakan tola angin anak ya teman-teman nah tola angin anak aja tidak perlu yang dewasa seperti ini nah kemudian ketiga bahan ini kita campurkan ya teman-teman nah pemberian tola anginnya tidak usah terlalu banyak secukupnya saja ketiga bahan ini diencerkan menggunakan air secukupnya ya teman-teman yang penting tidak terlalu pekat nah untuk madu sebagai tambahan vitamin nah kemudian untuk tola anginnya untuk penghangat ya teman-teman karena mengandung jahe nah setelah kita letakkan di cepuk kita berikan untuk burung serindit yang sakit nah seperti ini nah biasanya akan jarang makan ya teman-teman nah ini untuk mengganti nutrisinya kita berikan di minuman nah apabila mau memakan buah atau milet atau makanan yang lain seperti sun bubur bayi atau merek lainnya juga silakan ya teman-teman nah ini untuk tingkat kesembuhannya agar lebih cepat ini teman-teman nah dengan burung meminum ramuan ini kemudian mau memakan makanan yang lain nah juga insya Allah burung yang masih dalam tahap awal sakit akan lebih cepat untuk sembuh nah untuk burung dalam kondisi sakit yang sudah beberapa hari maka perlu adanya obat yang bisa kita berikan ya teman-teman nah selain minuman seperti ini kita bisa memberikan obat yaitu biasanya menggunakan tetrakor seperti ini biasanya kita menggunakan ini untuk ayam ya teman-teman nah dengan menggunakannya untuk burung maka dosisnya tidak usah terlalu banyak kita letakkan di cepuk minum sedikit saja ya teman-teman nah kemudian biarkan tercampur merata kurang lebih seperti ini kita berikan untuk burung yang sudah sakit dalam kondisi beberapa hari sakit belum sembuh bisa menggunakan obat tetrakor seperti ini teman-teman nah ini bisa diberikan sehari sekali ya teman-teman untuk keesokan harinya apabila belum sembuh bisa diberikan kembali dengan membuat yang baru perlu diingat kembali untuk satu cepuk minum ini bukan satu kapsul tetraklor ya teman-teman tetapi sedikit saja nah ini untuk satu kapsul bisa digunakan untuk beberapa hari teman-teman nah seperti ini jadi cukup irit teman-teman nah esokan harinya bisa kita berikan lagi ya jangan sampai bau ya teman-teman selain dari obat dan ramuan di awal kita jika ada matahari bisa melakukan penjemuran pada burung serinditnya ya teman-teman nah burung yang sakit ketika dijemur akan seperti ini teman-teman nah jadi dia masang bulunya agar bulunya hangat ini teman-teman nah di seperti ini nah dikembangin di lehernya atau bagian tubuh yang lain nah ini berjemur ini teman-teman jika ada matahari bisa dijemur seperti ini nah tidak usah terlalu lama ini hanya untuk menghangatkan badan kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit nah karena cuacanya sering hujan maka kita manfaatkan bila ada matahari untuk menjemurnya juga agar mempercepat kesembuhan dari burung serindit ini nah kurang lebih selama 3 sampai 5 hari dengan kombinasi perawatan dan pemberian ramuan serta obat insya Allah burung serindit juga akan sehat kembali dan mulai rajin berbunyi lagi nah intinya kita harus teliti ketika burung serindit dalam keadaan sakit maka harus segera untuk mengobati dan menanganinya nah ini setelah kurang lebih 4-5 hari burung sudah bergerak lincah kembali kemudian sudah rajin bunyi lagi ya teman-teman nah kurang lebih penanganannya seperti tadi lakukan pola rawatan dan pengobatan dengan pelaten sabar dan konsisten agar hasilnya bisa maksimal baiklah cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan insya Allah kita berjumpa di video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh